Hai selamat pagi semuanya nih review mobil ini ya pekerjaannya keluhannya bocor olinya gimana sih mau bocor mau dicek dulu mau buka Intek Maawang lagi buka Intek si Intek bautnya enggak komplit ya nanti nanti dikompletin saya bekas dibuka ada berapa dua yang dua yang kosong kata Mengawang nanti dikompletin terus pen juga set jangan lupa setnya mati yang sebelah kanan pen dibuka karena overheat juga katanya panas nggak muter nanti kita lihat pen sama si selang ya tadi curiganya dari kopling apa sih krakas tapi kita coba selang dulu nanti kita coba lagi yang lebih gampang dulu makanya lagi dibuka terus kabelnya nih kabelnya kabel-kabel yang ke sensor itu pada teranjang nanti isolasi yaitu ya 406 D8 tahun 98 dan 7 ABS nya besar berarti 97 nih mobilnya seperti ini nah itu mobilnya nah ini dalamnya sudah kulit si tutup pintunya black padding joknya juga kulit kayaknya sih aslinya tapi sudah banyak ya umur karena umur tapi kayaknya ini aslinya mobil nyaman ya ini mobil enak sih 406 ya nanti biar kita selesaikan pekerjaannya dulu keluhannya bocor oli sama mesinnya panas ya lagi dibuka sama mereka yang itu sebenarnya tuh tahun 97 ya sama tuh yang itu yang putih nanti kita bikin video terpisah deh mobil itu ya apa keluhannya mobil itu nanti kita bikin video terpisah biar enak sudah diangkat lebih kelihatan selangnya lagi ya nanti selangnya kita ganti aja nih yang ini nanti kita hidupkan atau masih bocor sampai bawah nih selangnya ke sini nih ini pen juga jadi buka sama-sama ngasih sepon kerennya iya ganti rumah relay soket Hah si kabelnya standarin tuh banyak yang diputus juga nanti kita standarin terus Oh ini dulu yang kelihatan dulu lah yang kelihatan dulu diperbaiki tuh kabarnya ya kaki langsung ada yang berapa bisa ya mudah-mudahan hanya kabelnya aja bener-bener pennya masih normal tapi kabelnya yang masalah jadi standarin kabelnya dulu baru nanti dicoba kontrol pen disini ada di kolong kontrol pennya di roda kiri kiri di atas nanti dilihat pelan-pelan aja ini nginep soalnya jadi enggak usah terlalu buru-buru ya tidak tuh tidak usah terlalu buru-buru ada dipotong ya jadi dikembalikan lagi tuh tuh Hai sambung Pak enggak jadi standarkan lagi udah yang sudah semua dilepas nah ini yang dilepas kita nggak tahu ini nggak papa nanti kita lihat aja ada tiga kabel terus yang diputus ini tinggal berapa gigi yang standar satu lagi satu lagi udah standar lagi nanti kita tinggal di ini ya di cek di kontak tapi harus pasangin dulu sebentar nunggu selang selang yang bocor tuh di selang ini ya jadi bocor kemana-mana makanya pengen diganti dulu nanti kita lihat tadinya kiraan saya tuh dari silk rekas ya karena sampai ke belakang jadi kayak keputar sama poli makanya kita coba ganti selang nanti kita hidupkan ya nanti saya update lagi ya hai 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 semangat nanti di isolasi ya tuh Hai selangnya terbuka jadi isolasi yang rapih lagi ya ini tambahan selang air kabel tuh atau maksudnya dari juga langsung tuh lo kesini narinya Bang Hai apa terlihat ya nanti kita buang aja ini jadi tambahan kalian buat pennya Hai meskul sesuai apa sangat tahu nanti kita standar aja mudah-mudahan kontrol pennya masih berfungsi ya posisi di sini nih Hai di atas panas dibuka dilihat ini ada tambahan pen juga sepertinya Hai ya sepertinya sih nggak perlu ya kalau ini fungsinya normal saya rasa nggak perlu tapi biarkan saja Hai mungkin bisa membantu mendinginkan nanti yang ini hai 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 yang bawah pendek tuh diganti tinggal yang ini yang atas yang nanti yang ini yang atas yang sini tuh satu lagi yang kecil banget lihat di sini ada dua yang atas itu yang pendek sama yang panjang masih di plastikin tadi nah ini nah ini satunya lagi ya tuh nanti diganti yang rusaknya aja lah eh mesinnya sih ya semuanya ada sih sebenarnya tapi yang masih bagus kita nggak ganti nanti takut kemahalan ya jadi yang perlu-perlu aja ini memang tesnya gini itu udah dipasang ya jadi dah ada tiga selang yang pecah tiga selang yang pecah satu-tiga selang bikin bocor oli nanti satu lagi coba masukkan ya oke tinggal rakit lagi minteknya nanti kita mau ngecek ini soalnya nih si apa namanya si relay ini diganti karena katanya rusak ketemu ngawang satu ya satu diganti rumah lainnya karena rusak yang dua masih oke ya nggak tahu nanti kita rapihin dulu ininya baru kita coba ya ini inteknya lagi dipasang lagi kita rapiin lagi ya mau dihidupkan ini udah semua tuh kuat nggak kalau ada kalian kuat ya pencang ya ayat setel lu kuat segera maruskan loh masih normal ini kaki lima ada ruangnya hai 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 anak hidup meneh tapi empat itu lima Hai tukar mainnya ini kaki lima kan ini aja dimana Hai 9 30 mana ini benar itu Hai bener ya mereka apa ya Hai cicero di sini yuk yang kaki lima di sini oke Hai yang bagus mainnya kerasnya Wah gini aja jadi yang bikin anda malah lebih keras masuknya jadi tahan panas kalau keras kalau yang lembek itu gampang ya di penuh udah ya Coba dihidupkan Hai tips udah selasih yang kabel situ kabel di selasih dah Tosnya yuk hai 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 Coba pasang AC, Chef. Hah? Corong AC-nya. AC-nya nggak hidup. Jadi harus menunggu panas. Nah, hidup, Chef. Ya, ya, udah. Tapi launnya nggak hidup ya, Bang? Ya, itu. Coba cabut suitnya, Bang. Mau hidup nggak? Ini launnya nggak hidup. Kita cabut suitnya. Hidup nggak? Kalau nggak berarti kontrolnya. Dicabut suit juga nggak mau. Berarti udah, Chef. Mati, Chef. Nggak hidup ya. Jadi mau dilihat kontrol pan yang disini. Kontrol pan-nya rusak berarti. Soalnya nggak muter. Dicabut soket juga nggak muter. Harusnya muter, soket coklat ini. Tapi dia nggak muter. Berarti kontrol pan-nya. Mau dicek memang awang. Coba dilihat. Ada nggak, Bang? Ada. Nempel biasanya situ di pojokan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, cukup soketnya dicabut. Strumnya yang masuklah ke situ. Yang kotak hitam. Coba dicek strumnya, Bang. Kita lihat strumnya. Nyang masuk, Bang. Terus yang lain. Dua. Dua, terus. Ada. Seb dikontak, Seb. Ini tanpa kontak, dua. Kontak, Seb. Jadi tiga. Jadi tiga. Jadi tiga berarti ada, Bang. Kontaknya ya. Normal dong. Berarti kontrol pan-nya, Bang. Ini kita coba pinjemin. Oke, masuklah. Ya, kontak, Seb. Mutar ya. Mutar tuh. Jadi kontrol pan-nya ya. Tuh, lah. Jadi yang ini juga lemah ya. Ini pan-nya lemah. Tadi malah mati. Ya, diketok-ketok malah hidup. Relainya tadi mati satu. Sudah diganti. Tapi ini lemah. Coba. Sudah nyambung ya. Diukur. Tujuh sama. Empat belas. Berarti sudah nyambung yang ke switch sini ya. Sudah dibetulin. Nanti soketnya. Nanti warnanya gak ada yang coklat. Tapi ya. Ininya kontrol pan-nya. Mati sih dua-duanya kayaknya. Terus si pan-nya mau dibetulin dulu. Ya. Pan-nya dibetulin dulu. Tapi itu udah nyambung. Nanti kalau pan-nya sudah dipasang. Nanti kita coba. Ini aja ya. Buat high speed-nya. Karena si. Kontrol pan-nya kan rusak ya. Sudah rusak. Jadi kita pakai. Apa. Nanti pakai yang. Special. Sorry. Nanti kita modifikasi. Pakai switch. Radiator. Ya. Nanti kalau suhu tertentu. Dia akan muter. Untuk high speed-nya. Kalau low speed-nya. Langsung nyala ya. Kalau pakai AC. Itu relay-nya sih. Ini kemarin kan sudah diganti satu. Rumahnya satu. Ya. Mau pasang kabel dulu dari sini. Kita kontrol ke sini ya. Bisa ke sini langsung. Nanti ini yang kita akan kasih negatif. Nah. Nah ya. Jadi kita modifikasi pakai kabel ke sini nih. Yang buat high speed-nya. Tapi kita ngatur tetap dari sini. Dari kontrol pan yang lama. Ini ada pin satu. Itu untuk low ya. Pin satu. Itu pin satu bang. Pin satu. Nah. Pin satu kalau kasih negatif dia low. Coba kasih negatif. Nih. Low kan. Terus pin satu udah ketemu belum bang. Pin satu. Ya pin satu kasih negatif dia akan high. Ya tidak mengalang lagi berhitung. Pin sepuluh. Kalau kasih negatif dia akan high. Nanti itu dasar untuk. Supaya kita bisa bikin low sama high ya. Tapi bantuan. Ya. Oh di kontak. Coba di kontak set. Oke. Ya bang. Tuh. Ya low ya. Jadi sudah ketemu kan. Jadi nanti itu yang akan kita. Kasih relay biasa aja. Relay. Bukan kontrol pan. Tapi relay biasa. Untuk ngatur. High speednya ya. Ya. Sapa atur sama high speed. Sama low speednya. Tapi kalau low speednya. Kita tambahin. Switch yang ini. Sorry. Yang high speednya. Terus yang low speednya. Dari. Langsung aja ya. Di kontak. Langsung low aja lah. Kan. Mobil kalau Pak. Apa. Selalu pakai AC. Low di Jakarta. Dan. Low itu. Biasanya selalu muter. Ya. Oke. Seperti itu ya. Caranya ya. Ini awang lagi. Coba. Ngambil kabel. Soket lama. Kita tidak putus ya. Hanya kita jumper aja. Jadi kalau nanti. Kapan-kapan mau. Distandarkan. Bisa. Tinggal beli kontrol pan aja. Sudah jalan lagi ya. Nah ini ya. Hasilnya. Ma'awang bikin relay. Relay. Jadi yang nomor. Yang ini. Kesatu ya. Satu buat low. Jadi kalau nanti delay ini kerja. Pas di kontak. Dia akan low. Terus yang sepuluhnya. Sari-sari. Ya ini dulu ya. Terus yang ini. Dikasih negatif. Terus yang ini. Positif. Koncuk kontak. Yang ini negatif. Jadi hanya. Kalau di kontak. Biar bisa ngalir negatif ke relay. Kalau di kontak. Bisa ngalir negatif ke relay. Bukan positif. Ini mainannya negatif. Nah. Harusnya sih. Pas. Ini kan baru pertama kali nyoba nih. Coba kontak set. Low-nya mau ya. Low-low. Terus. Oke. Kita cek high-nya. High-nya disini. Disini. Kita aduin ya. Ini belum pencang. Iya. Kita aduin harus high. Sudah high-nya beda suaranya kan. Ini low. Ini high. Ini low. Yang tadi high. Suaranya beda. Jadi sudah oke ya. Sudah jalan. Tinggal nanti dirapikan sama awal. Ini pada kencang semua. Ya seperti itu ya. Jadi modifikasi. Pakai relay. Bolt aktifin bisa. Udah off. Off ya. Coba on lagi. On. Oke. Jalan. Jadi untuk mengaktifkan. Untuk mengganti ini ya. Kontrol pen yang rusak itu. Jadi diganti pakai relay ini. Coba bedanya memang. Pas di kontak dia low. Nanti. Kalau yang. Kalau nanti sudah panas. Dia akan high. Bantuan suite ini. Nah gitu ya. Oke. Kita rapihkan sama awang. Nanti kita coba mobilnya. Jadi keluhannya yang bocor oli sama pennya panas. Pennya tadi diganti ya. Yang sebelah sini ya. Soalnya rusak. Tidak bisa diperbaiki pennya. Jadi diganti satu. Mau dibawa ke tukang. Pen. Asin sudah kena. Tidak bisa diperbaiki. Sudah. Matiin cap. Oh. Ya wang kapin ya wang. Coba dihidupkan ya. Mau dihidupkan. Wang ini solok ya wang. Kabelnya. Takut kecabut. Oke. Yow. Kapin AC. Oke. Sudah hidup. kemarin AC juga mati-mati ya soalnya pennya kan nggak muter jadi dia off kalau sekarang sudah muter angin aja ada nggak ada dingin Oh dingin ya cuma yaitu ya peluhan dia tuh konsol meter apa air pemnya ngaco kalau bensin sama temperaturnya jalan katanya jangan loh itu tapi nanti dulu katanya Hai ini apa Oh ini mau buat on-off ya ya tentu suit apa tambahan yang pasti ini sudah pennya sudah oke lah sudah normal low sama high-nya sudah oke ya jadi yang dikeluhkan tuh sudah selesai ya mudah-mudahan bagus terus ya secara teori secara logika secara rasat mata sudah oke ini kan bocor kita sudah kemarin eh selangnya kan diganti yang bocor kemarin keturiganya sebenarnya telah filter kakas ternyata pelang-pelang udah bener-bener sambil kita lihat-lihat terus ya sampai running terus nanti kita rapihin karena belum rapi karena lagi biar kelihatan kalau dia bocor nanti kalau udah oke nanti kita rapihin ya seperti itu ya nanti ini juga kita rapihin dan ini sedang kita rapihin ya suhunya masih oke sudah berfungsi high-speednya ya sudah berfungsi oke sedang dicoba ya mobilnya itu jarumnya pada ngaco yang RPM sama kilometer untuk AC sih dingin suhu normal ya suhunya masih normal terus ya kopling agak berat ya untuk kopling terus ada bunyi-bunyi di roda sebahkanan mungkin next kali kita fokus ke yang dikeluhkan dulu ya sama oli bocor sama suhu panas yaitu suhu sih oke sih enak ya ya kopling berat ya memang begitu ya kadang-kadang si kopling memang 406 itu suka berat ini gua truck dulu lewat sedang bangun tol oke tidak jalan lagi ya jadi eh itu aja sih videonya ini kayaknya cukup panjang videonya sudah cukup panjang jadi jangan takut bosen nontonnya yang pasti ya sehingga mungkin PRnya instrumen kaki-kaki terus suara mesin juga agak 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 kasar ya ya mungkin nextnya lama-lama juga nanti akan enak ya jadi itu dulu silau ya terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen dan share ya udah nonton sampai jumpa lagi di video-video kamer motor berikutnya hai 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 hai